Intro Hmm Bram, pagi-pagi ini kayaknya asik kali ya untuk cari referensi kuliner untuk makan siang nanti Wow, yang hangat-hangat ya Betul sekali dah, kali ini ada bakso tahu goreng nih alias batagot yang merupakan kuliner khas kota Kembang yang sejak lama ini sudah menjadi jajanan favorit warga kota besar Betul banget, kalau kita yang biasa cuma makan tapi gimana sebetulnya proses dari pembuatannya Kita simak dalam inspirasi akhir pekan berikut ini Ini dia Batagor, arias baso tahu goreng Adonan baso yang dibalut dengan potongan tahu ini memiliki rasa gurih dan bertekstur garing usai digoreng Namun tetap lembut di dalam, batagor kerap dijadikan camilan dan buah tangan khas Bandung Sudah ada sejak 40 tahun silam, batagor telah mendapat tempat di hati para penikmatnya Di kota Kembang, Anda bisa dengan gampang menjumpai makanan berbentuk segitiga ini Mulai dari kaki lima hingga kedai kekinian Tentu saja, masing-masing memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri Sekitar pukul 5 pagi, saya dan Mas Abbas, salah satu pengusaha batagor, sudah ada di pasar untuk belanja ikan Ikan yang biasa digunakan untuk membuat batagor adalah tenggiri Dari 8 kg ikan tenggiri yang kami beli, akan diolah menjadi 700 buah batagor Nah, pembersihan dan pengambilan daging ikan tenggiri untuk membuat batagor terbilang unik Ikan yang biasanya digiling, kalau untuk batagor harus dikerok, maksudnya agar teksturnya masih terasa Lanjut bahan lain, ada tepung tapioca, daun bawang, garam, minyak, telur, kacang tanah, dan bumbu rempah lainnya Saking banyaknya, bahannya sampai dikarungin, mesti dipanggul nih Pagi-pagi udah udah larang ya Eits, jangan sampai ketinggalan, beli tahu ya Nanti namanya bukan batagor, tapi baso ikan Oke, markipul Butuh waktu 1 jam untuk membuat batagor Pertama, cuci bersih daun bawang Potong tipis seperti ini, gunakan bagian batangnya saja ya Tambahkan bumbu ke dalam potongan daun bawang Seperti garam, penyedap rasa, hingga telur Aduk hingga tercampur sempurna Nah, ini semua bahan pendukungnya sudah diaduk secara rata Dan selanjutnya adalah primadunanya, ikan tenggiri ya mas ya Nah, ikan tenggiri ini menjadi penting karena ini yang memberikan tekstur rasa dari batagor yang kemudian dimiliki oleh mas Abas Takarannya seperti apa? Nah, siap ya Adonan batagor di tempat ini masih dibuat manual dan sederhana menggunakan tangan Alasannya untuk mempertahankan tradisi Selain itu, dengan diaduk manual, semua bumbu dan bahan diakini tercampur sempurna Meskipun tangan pegel Setelah ikan tercampur, selanjutnya kita masukkan tepung tapioca Takaran tepung yang digunakan sudah disesuaikan dengan ikan tenggiri Takaran tepungnya berapa? Katanya mas Abas, itu mah rahasia dapur Jadi kita tidak boleh tahu Waktu pun terus berjalan Sebelum kedai dibuka, kita harus memastikan semua bahan batagor sudah siap untuk digoreng Kita tidak punya waktu banyak Yuk bisa yuk Aduh, meskipun ini cuma 8 kilo Kalau sudah disatukan semuanya, ternyata berat juga ini Aduh, sampai keringetan Ini yang paling penting adalah bagaimana caranya menyatukan tenaga Agar kemudian mengaduknya bisa cepat merata Belum merata juga Butuh waktu 30 menit untuk membuat adonan batagor ini menyatu Setelah itu, adonan akan dibanting seperti ini agar lemas dan lembut Ini saya baru tahu, ternyata untuk membuat batagor ada satu teknik yang digunakan Ini dilepar-lempar Tujuannya, kata mas Abas, tapi biar lemas Tapi kalau menurut saya bukan lemas adonannya Tapi yang buatnya bikin lemas juga nih mas ya Lumayan Proses membuat adonan akhirnya rampung Kita beralih menyiapkan tahu Hanya tahu putih bertekstur padat dan berukuran besar Yang bisa dipakai untuk membuat batagor Untuk memenuhi persyaratan ini, mas Abas harus memesan langsung dari produsen tahu Setiap harinya, ia membutuhkan 700 hingga 1000 lebih tahu Sekarang, saatnya kita potong-potong tahunya Tahu akan dibagi dua seperti ini Menyerupai segitiga ya mas? Kemudian yang kedua, bagian sisi dari dalamnya ini akan dipotong seperti ini Nah, tujuan pemotongannya apa? Nanti di dalamnya ini akan dimasukkan adonan dari batagor Sebelum nantinya akan digoreng Proses berikutnya adalah memasukkan adonan batagor ke dalam tahu Caranya seperti ini Ambil adonan menggunakan garpu Kemudian masukkan dan putar-putar seperti ini Setelah itu, ratakan adonan dan pastikan semua bagian atas tahu tertutup adonan Beres dengan adonan dan tahu Kita siapkan hal yang tidak kalah penting Yakni saus Saus batagor terbuat dari kacang tanah dan cabai Setelah digoreng, kacang tanah dan cabai akan digiling Setelah itu, olahan saus ini akan diberi bumbu dan air panas Agar saus tidak terlalu kental 15 menit sebelum kedai dibuka Semua bahan utama harus sudah siap Mulai dari potongan batagor dan saus kacang Sekarang saatnya kita menggoreng Hati-hati ya saat menggoreng Jangan sampai kecipratan minyak panas Bisa terluka nanti Nah yang menarik dari batagor di tempat ini adalah Seluruh adonan batagor yang kemudian sudah selesai dicetak Kemudian akan langsung digoreng Digorengnya tidak langsung matang Tapi setengah matang Jadi ketika memang konsumen datang Kemudian juga ada yang memesat untuk oleh-oleh Nanti bisa digoreng lagi Tepat pukul 9 pagi Kedai batagor ini dibuka Waduh, baru juga dibuka Pembeli sudah berdatangan nih Mereka ternyata sudah mengantri di depan kedai Jadi deg-degan nih Saya diberi tugas oleh Mas Abas Untuk melayani pembeli Ini perkara pemesanan Sama ibu-ibu sampai pusing Jadi sudah terputuskan Ada 3 batagor kering Dan juga 2 batagor kuah Ya Mas Abas ya Kita langsung aja Mas, apa lagi? Jeruk? Kecap, kecap Kecap, kecap Mana kecapnya? Ini kalau yang amatir kayak saya kebingung nih Nyari kecap, nyari jeruk Gak ada ini Oke Tinggal di ini aja Mas Ya Maklum ya pemirsa Namanya juga pemula Jadi agak kerepotan nih Ini penting nih Ibu-ibu punten Lupa Ini silahkan sambal, kecap Sama cukanya ibu ya Makasih Untung gak diprotes tadi kelupaan Menurut Mas Abas Dalam sehari Ia bisa menjual 700 buah batagor Apalagi kalau akhir pekan Bisa sampai 1.500 buah batagor Ludes terjual Mas Abas Saya mau tahu dulu deh langsung aja Omset penjualan Untuk omset penjualan Ya lumayan lah Kadang yang namanya jualan Bisa lebih Kadang bisa Kurang Tapi Untuk omset ya Perkiraan aja lah Gak usah Perkiraannya itu Sampai Sebulan Sampai Sekitar 30 Tuh 30 juta rupiah Pemirsa Yuk Jadi pengusaha batagor Ternyata cuannya menggiurkan Setelah semua pelanggan Mendapatkan batagor Pesanannya Saya juga harus memastikan Kebersihan meja makan Menjadi produsen batagor Tidak hanya menyiapkan Dan juga menyajikan Tapi juga kita harus Membersihkan juga Sisa Ataupun piring-piring kotor Yang kemudian sudah Dinikmati oleh konsumen Pastikan Semua piringnya Diangkut dengan baik Dan nanti Mejanya juga harus Dirapikan dengan sempurna Oh iya Batagor Tidak hanya bisa Dimakan dengan Saus kacang Tapi juga diberi Kuah seperti ini Alias Batagor basah Potongan batagor Akan dicampur Dengan irisan Sledri Bawang goreng Dan kuah kadu Yang lezat Nah Kalau saya Tadi ada pilihan Ada yang kuah Ada yang kering Kalau saya pilih yang kering Kenapa yang kering? Karena kalau makan batagor Tanpa menggunakan Saus kacang Kayaknya kurang abdol Apalagi ditambah dengan Cabai Dengan sambal Dan kecap Mantap sekali Saya nikmatin lagi ya Oh iya Sedikit cerita nih pemirsa Batagor yang sudah eksis Sejak 1960-an Pertama kali Diperkenalkan oleh Haji Isan Awalnya Haji Isan berjualan Basotahu Namun kurang laku Akhirnya Basotahu itu Ia goreng Dan dibagikan kepada tetangga Tadi sangka Menu baru ini Justru digemari Kiki Harihadi Realme Surian Negara Bandung Jawa Barat Terima kasih telah menonton!